ini aku warnanya gambar dulu assalamualaikum halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Ruli di video ini saya ingin curhat nih teman-teman bagaimana suka duka menjadi seorang youtuber pemula tapi sambil saya curhat saya juga ingin mengajak teman-teman melihat kegiatan saya bersama anak di pagi hari ini saya mau buat keripik pisang dari pisang kepok ini pisang kepoknya sudah saya kupas ini kira-kira satu sisir ya teman-teman sembari menunggu minyaknya panas saya mau iris dulu beberapa pisangnya jadi gak sekaligus saya iris supaya pisangnya tidak hitam jadi sambil kita goreng nanti kita iris dua atau satu terus kita goreng jadi seperti itu sampai nanti selesai menggoreng ya teman-teman jadi ceritanya saya lagi sedih nih teman-teman karena beberapa hari yang lalu saya lihat di channel saya subscriber saya berkurang terus saya perhatikan banyak youtuber pemula yang yang salah mengambil sikap ya teman-teman yang spam comment subscriber subscriber padahal kan itu gak boleh ya teman-teman kita tau aturan main di youtube itu seperti apa kita gak boleh komentar yang hanya komentar yang mengharapkan balasan seperti itu karena selain itu merugikan channel kita sendiri juga kita bisa merugikan channel orang lain saya memang youtuber pemula saya butuh subscriber untuk mengembangkan channel tapi kita lakukanlah dengan profesional kita lakukanlah dengan memberikan kualitas video yang bagus video yang bermanfaat seperti itu ini oh ya teman-teman ini saya taruh margarin ya satu sendok makan ke minyaknya supaya nanti keripik pisangnya itu warnanya agak keemasan dan ada rasa gurih-gurihnya kemudian ini saya minyaknya sudah panas jadi saya masukkan langsung aja pisangnya satu persatu supaya nanti pisangnya tidak lengket ya teman-teman dan untuk bumbunya cuma saya kasih garam dilarutkan di dalam air sedikit air nanti pada saat pisangnya sudah setengah matang baru air garam itu saya taruh jadi nanti dia ada rasa rasa asin gurihnya gitu ya teman-teman oke lanjut jadi awal mulanya itu saya menjadi seorang youtuber itu saya terinspirasi dari teman yang sudah duluan menjadi youtuber dan dia berhasil mengembangkan channelnya kemudian saya cari-cari di youtube gimana sih caranya menjadi seorang youtuber apa aja yang perlu dilakukan terus saya sering sharing ke suami dan suami mengizinkan katanya asalkan kamu bisa mengatur waktu kamu tidak kecapean kamu lakukannya mengisi waktu ruang gitu ya kan oke jadi fix saya memutuskan untuk menjadi seorang youtuber dan setelah saya membuat video video pertama kedua ketiga saya berpikir oh iya ternyata banyak hal positif yang bisa saya ambil ketika saya menjadi seorang youtuber saya bisa mengambangkan public speaking kemahiran saya di membuat video seperti apa gitu dan banyak hal positif yang saya rasakan makanya saya lanjut gitu tapi kejadian kemarin itu sempat membuat saya sedih kemudian saya curhat kepada teman-teman youtuber pemula dan alhamdulillah mereka memberikan saya semangat udah bun gak usah dipikirin udah bun kami juga mengalamin apa yang bunda alamin dan yang membuat saya semangat lagi beberapa hari yang lalu orang tua saya nelfon bilang mama udah nonton loh videomu itu terus setangga kita itu pada minta nama youtubemu itu apa biar mereka pada nonton jadi saya seneng gitu dengan saya menjadi youtuber keluarga saya bisa melihat saya bisa menonton video saya adik saya yang di Bengkulu adik saya yang di Bekasi orang tua saya yang di kampung juga bisa menonton video saya maaf ya teman-teman jadi baper oke teman-teman ini kripiknya sudah selesai saya sudah lapar saya mau sarapan dulu ini mau nemenin anak menggambar dia akan lagi libur sekolah jadi sekolahnya di rumah tapi katanya gak mau belajar maunya menggambar aja ya udahlah saya ikutin aja sambil saya sarapan dia juga mau ngemil katanya yaudahlah ini sebenarnya sarapan kedua saya teman-teman tadi pagi sekitar jam 8 saya sudah minum jus bengkawang satu gelas besar ini saya makan sepiring lagi pepaya ini sudah jam 10 30 wita jadi teman-teman saya kalau pagi itu gak bisa makan yang berat karena saya punya pencernaan yang kurang bagus ini anak saya lagi menggambar pemandangan alhamdulillah dia lumayan berbakat di menggambar dan mewarnai dia sudah beberapa kali ikut lomba dan alhamdulillah sudah 3 kali menang maaf ya teman-teman curhatan saya tadi mungkin ada kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun disini saya hanya kepingin curhat aja kepada teman-teman sebagai seorang youtuber pemula yang masih naik turun moodnya gitu ya selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati